Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan Oke di video kali ini ya saya akan bahas mengenai saklar kartu ya atau keytek Nah saklar kartunya yaitu seperti yang di depan kita ini Atau yang saya pegang ini Dimana untuk cara kerjanya ya saklar kartu ini ya kita harus memasukkan kartu ya ke dalam saklar ini Disini kalian bisa lihat ya tertulis insert the card for power ya Jadi memasukkan kartu ya bawaan ya misalkan kartunya itu seperti ini ya Kita masukkan ke dalam saklar ini ya contohnya yaitu seperti ini baru untuk saklar kartu Atau keytek ini berfungsi ya Dimana untuk cara kerjanya hampir sama ya dengan saklar biasa Cuma bedanya disini untuk saklar yang biasa kita tekan ya on off Untuk saklarnya ya dalam memutus dan menghubungkan arus listrik ke arah lampu ya Sedangkan untuk saklar kartu atau keytek ini ya Ini kita tinggal memasukkan kartu ya seperti ini Nah untuk cara instalasi ya dari keytek atau saklar kartu ini Caranya ya mudah sekali ya Simple hampir sama dengan saklar biasa Kita coba balik ya di bagian belakangnya ya Oke ini bagian belakang saklar kartu ya Dimana untuk voltase ya minim 180 kemudian ampere ya Maksimal di 20 ampere ya Disini ada 2 terminal ya Ini untuk line in dan juga untuk line out Jadi untuk fase in dan juga untuk fase out Oke disini akan saya simulasikan ya Kawan-kawan ini ada 2 kabel ya fase netral dari sumber listrik ya Oke ini untuk yang coklat nanti kita pasang ke line in ya Atau fase in kemudian kita akan pasang dulu untuk fase out Ini yang akan kita sambung nanti ke lampu ya Jadi saya ambil kabel dulu Ini saya ambil kabel hitam ya Akan kita pasang di line out ya Atau fase out Oke lanjut ya Sekarang kita pasang untuk fase incoming ya Ke saklar kartunya Oke lanjut ya Untuk kabel hitam ya untuk fase out Kita sambung Kita pasang ke fitting lampu Lalu netral dari sumber listrik Kita sambung juga ke fitting lampu Oke ya kawan-kawan jadi seperti ini untuk cara instalasi ya Atau simulasi pemasangan saklar kartu atau ketek ya Jadi caranya hampir sama ya Dengan saklar biasa Dimana untuk memutus dan hubungkan arus listrik yang ke lampu Kita tinggal menekan on off nya ya Sedangkan untuk saklar kartu disini kita tinggal memasukkan kartu ya ke dalam keteknya ini Oke untuk sumber listrik kita nyalakan dulu ya Disini kalian bisa lihat lampu indikator saklar kartunya disini sudah standby ya Tapi untuk lampu disini masih belum menyala ya Oke sekarang disini kita ambil kartunya ya Kartu bawaan dari keteknya Kita masukkan kartu ke keteknya Satu dua tiga Maka disini otomatis lampu akan menyala ya Disini untuk cara kerja ya Atau cara pengoperasian dari saklar kartu ya Untuk mematikan lampu disini kita tinggal mencabut kartunya Maka otomatis disini lampu akan mati ya Ini Jadi sekian ya untuk cara simulasi ya Untuk instalasi dari saklar kartu atau ketek Ini disini tinggal kita memasukkan untuk menghidupkan lampu ya Memasukkan kartunya dan untuk mematikan lampu tinggal mencabut kartunya saja Ya caranya simpel sekali Oke ini untuk simulasinya ya Nah jika kalian mau pasang di rumah ya untuk saklar kartu atau ketek ini Misal disini untuk satu ruangan ya Atau untuk kamar misalkan Pastinya untuk cara pemasangannya lain lagi ya Karena disini kita membutuhkan kontaktor ya Oke ya cukup sekian dulu video kali ini Jika ada yang dipertanyakan ya Silahkan kalian isi dan tulis Di kolom komentar ya di bawah video ini Saya pamit dan saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya